Yaitu pengungkapan kasus dugaan, tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Sebagai mana dimaksud dalam pasal 340 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014. Tentang perubahan atas, ulangi, tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dasarnya yaitu yang pertama, putusan Hadi Saputra dan kawan-kawan, nomor 4, garis miring PIT, titik B, garis miring 2017, Pencerbon, tanggal 19 Mei 2017. Ketiga, putusan sakatata, nomor 16, garis miring PIT, titik Sus, garis miring PIT, titik Sus, garis datar AS. Garis miring PIT, titik Cirebon, tanggal 7 Oktober 2016. Yang keempat, adanya laporan polisi, nomor LP953, garis miring B, garis miring Romawi 8, garis miring 2016. Jabar Garis Miring Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana TKP-nya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 di lokasi lahan kosong di belakang bangunan Sorum Mobil Jalan Perjuangan Majasem Kampung Situ Gangga Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sebagai pelapor adalah Rudiana tersangkanya saat ini PS alias Perong alias Robi Irawan Korban 1. Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia 2. Fina meninggal dunia Peran tersangka PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan putusan pengadilan nomor 4 PIT.B Garis Miring 2017 Garis Miring PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017 atas nama terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan yaitu melempari korban Rizky dan Fina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor lalu mengejarnya sampai di flyover kemudian memukul korban Rizky dan Fina dengan tangan kosong ke arah tubuh lalu membonceng korban Rizky menuju lahan kosong di belakang bangunan Sorum Mobil seberang SMP Negeri 11 Cirebon bersama dengan Rivaldi selanjutnya memukul dan menyambutkan Samurai Pendek berbentuk pipa ke korban Rizky dan memukul korban Fina dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah di TKP lalu mengangkat korban Fina ke dekat korban Rizky yang selanjutnya membawa korban Fina ke flyover dan meninggalkannya peran PEGI ulangi peran PS alias PERONG alias Robi Irawan berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal 20 Mei 2024 kemudian 22 Mei 2024 dan 25 Mei 2024 yaitu menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Fina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Fina menggunakan balok kayu kemudian membonceng korban Rizky dan korban Fina menuju TKP bersama dengan saksi memukul korban Rizky menggunakan balok kayu lalu memperkosa korban Fina dan memunuh korban Fina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu kemudian membawa korban Rizky dan korban Fina menuju flyover peran PS alias PERONG alias Robi Irawan berdasarkan keterangan saksi pada tanggal 22 Mei 2024 dan 24 Mei 2024 saksi bekerja di sekitar TKP selama 5 tahun dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon namun tidak tahu namanya pada saat kejadian saksi mengenali 5 orang wajah yang menjadi pelaku termasuk salah satunya PS alias PERONG alias Robi Irawan saksi mengenali 5 motor yang menjadi barang bukti dan mengenali satu motor smes warna pink yang dikendari oleh tersangka PS ikuti terus bita menarik lainnya jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia